Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi hari ini semoga kabar baik dan sehat selalu ya di kesempatan kali ini saya mau masak sayur kubis bahan yang perlu disiapkan disini saya menggunakan sayur kubis secukupnya saja kemudian untuk bahan campuran disini saya menggunakan wortel secukupnya saja lalu mie putih juga secukupnya saja kemudian udang kering juga secukupnya perendam mie hun di air untuk air boleh asal kelem saja rendam sampai lemas ya ini boleh menggunakan air hangat biar cepat tapi disini saya menggunakan air biasa saja air dingin tapi bukan dingin dari kulkas ya nah kemudian untuk udang kering cuci udang kering lalu tiriskan bukakan sayur kubis ini saya belah jadi dua saja ya teman-teman saya masaknya separuh saja dan disini tidak mau tulangnya ya seperti ini ini tulangnya sebetulnya enak ya teman-teman bagi teman-teman yang suka ya diikuti masak saja rendam sayur kubis di air untuk air boleh asal tenggelam atau boleh lebih ya teman-teman kemudian tambahkan garam secukupnya lalu diaduk rata biarkan garam larut bersama air rendam sayur kubis dengan air garam kurang lebih 15 menit biarkan 15 menit dulu kupas wortel disini untuk wortel saya menggunakan separuh saja ya teman-teman takutnya tidak habis nah ini kupaskan kemudian potong sesuai selera disini saya potongnya seperti ini ya untuk teman-teman sesuai selera saja kemudian untuk bumbu disini saya menggunakan 3 siung bawang putih keprek bawang putih lalu jinjang atau sesuai selera ya teman-teman boleh dijinjang seperti ini boleh dilembutkan ataupun dipotong tipis-tipis sesuai selera masing-masing kemudian jahe disini saya menggunakan 4 potong jahe ini tidak usah dipotong lagi ya teman-teman begini saja langsung ditumis kemudian kita langsung saja masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas tumis bawang putih dan jahe aduk rata ya bawang putih dan jahe tumis layu masukkan udang kering diaduk-aduk lagi udang kering bau harum kemudian masukkan sayur kupis jangan lupa untuk diaduk sayur kupis tumis layu kemudian masukkan wortel ini wortel juga cepat saja ya teman-teman diaduk rata lalu tambahkan air secukupnya gunakan air sangat ya atau air panas ini saya menggunakan air agak lebih karena ini saya masakin untuk orang tua jadi biar sayurnya lebih empuk biarkan mendidih dulu setelah air mendidih kemudian tutup sebentar gunakan api sedang masak kurang lebih 3 menit 3 menit sudah teman-teman kita buka tentunya sudah lembek ya untuk sayur nah kita aduk rata bagi teman-teman yang masakin orang dewasa untuk sayur asal-asalan di oseng juga tidak apa-apa ya karena untuk sayur kubis bisa untuk lalapan karena ini masakin orang tua jadi harus lembek kemudian kita taruh fengsi atau mie putih di bawahnya biar agak biar mateng ya untuk mie sambil menunggu mateng kita tambahkan bumbu tambahkan garam secukupnya gula pasir secukupnya merica bubuk juga secukupnya saja kemudian tambahkan kira-kira 1 sendok makan saus tiram atau secukupnya juga lalu diaduk rata nah ini mie putih sudah mateng ya teman-teman sudah lembek karena tadi sudah direndam dengan air diaduk rata seperti ini 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 sayur kupis saya masaknya putihan saja teman-teman ini request dari Doro Juraga nah seperti ini gunakan api besar nah aduk cepat jangan lupa tes rasa apa yang kurang silahkan ditambahkan kurang garam kurang gula atau saus tiram bagi teman-teman yang suka penyedap rasa silahkan ditambahkan itu akan enak akan gurih sekirah bumbu sudah pas rasa sudah oke kemudian siap untuk diangkat taruh di satu piring nah itu tadi bagaimana cara masaknya teman-teman mudah saja sayur gopis tumis wortel mie putih sama udang kering resep yang mudah saja teman-teman untuk bahan mudah didapat harga juga murah meriah terjangkau untuk udang kering bisa juga diganti dengan daging 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 ayam daging ikan ataupun daging sapi kemudian untuk sayur bisa juga diganti dengan sayur sawi sawi hijau sawi putih ataupun sayur pak coy resep ini sangat enak ya teman-teman rasa yang gurih nikmat bagi teman-teman yang suka pedas silahkan ditambahkan jabai bagi teman-teman yang suka bawang merah silahkan ditambahkan resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih